Pengawalan di Jaksel enak kali ya? Iya, gue gak ngerti gitu. Dia menganggap gue tuh bukan terdakwa ya. Dia temen Cengen. Saudara juga kalau terdakwa ya. Iya, kalau terdakwa. Masih kasih pengawalannya Jaksel ya? Iya. Ya, bukan bermaksud hati untuk membandingkan ya. Tapi yang gue rasa seperti itu. Kalau di Bekasi, mereka... Aku tegas sih memang. Sesuai dengan SOP ya, Pak. Di sini sesuai dengan SOP juga. Cuma gak bisa apa-apa. Gue kalau gak diborgol gitu, Pak. Ini ngumpung ada kamera loh, Pak. Pengawalan di Jaksel enak kali ya? Iya, gue gak ngerti gitu. Dia menganggap gue tuh bukan terdakwa ya. Dia temen Cengen. Saudara juga kalau terdakwa ya. Masih kasih pengawalannya Jaksel ya? Iya. Ya, bukan bermaksud hati untuk membandingkan ya. Tapi yang gue rasa seperti itu. Kalau di Bekasi, mereka... Aku-aku tegas sih memang. Sesuai dengan SOP ya, Pak. Di sini sesuai dengan SOP juga. Cuma gak bisa apa-apa. Gue kalau gak diborgol gitu, Pak. Ini ngumpung ada kamera loh, Pak. Ini borgolnya, Pak. Ngawur di borgolnya. Borgol, saya. Ya, diborgol lah. Emang gak bisa? Eh, gak bisa. Saya tidak usah dengan SOP-nya kita. Iya. Tapi tangan saya ketel-gatel, Pak. Kena borgolnya. Iya, Pak. Kasihinmu saya, Pak. Chris, ada harga kebiri yang dibatasi? Kan ada harga kebebasannya sekarang? Iya. Rasanya, ya sabar-sabar dulu deh. Nanti setelah ini gue yakin kok ketika bebas. Sementara lagi kita akan mengalami pergantian tahun ya. Tahun 2020. Mudah-mudahan sepanjang tahun itu gue gak masuk penjara lagi. Amin, 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 amin. Kayaknya banyak yang mau ngejegal, Pak. Tahun ini? Berarti tahun ini buang sial? Benar. Saya cuma di luar itu se Januari, Februari, Maret. Sisanya gue dibuji, Pak. Berarti sial apa ini? Tahun apa sial apa ini? Sial apa ini? Tahun ini sial apa ini? Tentang sial apa ini? Sial apa. Tapi kayaknya dia doi mau ngejegal lu, lu kayaknya... Ah, lu mancing aja lu. Mancing ini compay satu nih. Cuman ya... Pak, kalau mood bapak ini ya. Selaku pengawal dikejaksaan. Kenapa sih saya bisa masuk penjara dua kali menutup begitu, Pak? Yang pertama saya bebas. Terus gak lama saya bebas ditangkap lagi, Pak. Itu kalau mood bapak kenapa saya? Ini buat teguran buat mas Riz. Teguran? Teguran. Supaya? Supaya kedepannya lebih berhati-hati. Berhati-hati memilih teman? Teman boleh. Untuk jenjang karir boleh. Sebelum melangkah harus... Saya melangkah. Istilahnya, kedepannya gimana? Nanti saya fatal. Ini kan buat mas Riz tahun ini, buat teguran. Teguran ya? Jadi supaya di kemudian hari jadi jauh lebih berhati-hati ya? Untuk melangkah apapun itu ya? Iya. Tahun ini, tahun depan saya doakan sukses. Amin. Amin. Petugas udah sampai di keluarga ya? Iya, petugas CS banget. Di bus juga diajak ngobrol. Pokoknya kita bikin sepanjang perjalanan itu walaupun kita penpetan, tapi tetap ini semua petugas dari penjaksel tuh selalu bikinnya enjoy. Jadi kayak ga berasa lu tuh ditahan gitu. Sebenernya dipiring sih. Dipiring ya. Tindak pedang ringan. Tapi dibuat seolah-olah 351 penganiayaan dengan hukuman ancaman 28 bulan. Gak masalah, kita ikutin. Tadi kan saksi yang kak, kesatnya harus langsung dikit. Ini, kalau disuruh dikabung. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Oh kalau soal itu nanti saya putuskan setelah ini selesai ya. Cuman jelas saya banyak kerugian. Saya udah 4 bulan di dalam menjara. Saya sudah ganda rugi. Saya sudah banyak kehilangan usaha saya, materi saya, peluang pekerjaan, nama baik. Terus waktu saya bersama keluarga juga tersita ya. Jadi disini saya posisi yang paling dirugikan. Saya terdakwa yang paling dirugikan. Pertanyaan ada berapa kontrak kerja yang dibatalkan? Kontrak kerja dibatalkan gak ada. Cuman sejauh ini program bagi-bagi kebahagiaan. Ya mau gak mau ya harus digantikan dulu oleh Ibnu Jamil kan. Itu tadinya saya yang bawakan. Jadi sekarang Ibnu Jamil dulu. Mudah-mudahan setelah saya keluar bisa sambung lagi. Bisnis lu gimana? Bisnis ya mau gak mau harus impas ya. Untung rugi, impas, gak ada investasi, gak ada apa-apa. Jadi sementara ini hanya bertahan aja. Mudah-mudahan ini keluar bisa bangkit lagi usahanya, bisa tambah lagi usahanya. Katanya mah usaha media itu? Usaha media? Iya sekarang media itu lagi menarik banget loh. Gila banget ya. Kebun gue punya YouTube channel kan. YouTube channel itu terdiri dari Kerisata Entertainment. Angela TV masuk di gue. Terus konten gaming ya. PUBG, Kejauh Day itu semua gue bikin gitu. Mungkin next-nextnya mungkin ada gosip. Bisa ngalahin kalian-kalian gini loh. Doain aja, doain. Dulu sekolah ya, dari lulus sekolah kan gue terfokus casting-casting. Makanya gue miris banget deh sama dunia hiburan saat ini gitu. Dulu tuh gue sampe casting, jadi model. Naik motor, hujan-hujanan. Terus sampe tempat syuting dicuekin, disuruh pulang. Lampunya gue diperlakukan tidak baik deh. Dulu ya. Tapi sekarang orang mau jadi artis hingga bikin sensasi aja udah bisa jadi artis gitu. Piris gue sebenernya sama dunia hiburan saat ini. Kayaknya, lu kalo mau booming, lu reboot aja sama artis gitu. Lu mau booming, ya lu fitnah aja orang. Fitnah ini, fitnah ini. Gue udah jadi artis deh. Undangan bintang tamu banyak. Dulu kan, jaman dulu itu talkshow tuh sedikit banget ya. Yang gue inget nih Dorches show. Jaman dulu tuh Dorches show. Terus game show juga sedikit kayak misalnya siapa berani gitu kan. Gue siapa berani. Sekarang talkshow dimana-mana. Media dimana-mana. Jadi orang mau jadi artis tuh gampang banget sih sekarang. Sayang aja gitu. Yang cukup gue sesuakan. Saat ini tuh kayaknya kalo mau jadi select artist tuh harus bikinin sensasi. Gak kayak yang jaman gue dulu tuh gue harus casting, gue harus jadi writer. Boleh jadi SPB, bukan hujanan, naik motor, naik metromini, kena bius gitu kan. Terus dibayar cuma 2 juta, 1 FTV dan segala macem. Terus sampe ikut top guest, cover boy, gari model search. Itu kayaknya kalo untuk era sekarang tuh mudah banget. Tinggal lu cari masalah aja sama orang, udah deh. Menjadi artis. Ya bener-beneran sih nih. Jangan sampe pikiran untuk generasi-generasi muda yang ingin berkecil-gini hiburan harus menempuh cara yang kayak gini gitu. Kalo mau jadi artis ya, kalian harus fight. Casting dari awal. Casting dari peran-peran kecil. Dua scene, tiga scene. Itu lama-lama jadi besar. Banyak banget sih contoh-contohnya yang gue perhatiin kayak gitu ya. Mau jadi artis. Top. Ya lu harus bikin sensasi, lu harus fitnah sana sini. Ya jadinya kayak kurang elegan kalo di mata gue. Ya harapan gue untuk temen-temen yang masih usianya remaja-remaja. Gue doakan kalian menjadi artis sukses. Artis yang sangat-sangat terkenal di kemudian hari. Tapi dengan memakai cara yang benar. Itu aja pesan gue. Bye. Baca cuman belajar dari buku aja. Buku yang suitable segini nih, KUHAP dan KUHAP. Itu kan artinya beda KUHAP dan KUHAP gitu. Ya baca-baca aja, baca-baca. Ya khususnya itu kasus gue ini. Kasus gue ini pasal 351 ya gue lawan dengan pasal 49 KUHAP. Ini gak pernah bosen gue menjelaskan ke temen-temen. Bahwa yang gue lakukan itu adalah pembelaan darurat. Atau pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri. Melindungi orang lain. Melindungi harta kesusilaan. Nah ini kasus gue nih. Melindungi harta kesusilaan. Melindungi harta benda milik diri sendiri maupun orang lain. Selagi mendapatkan serangan dalam jarak dekat. Itu isi pasal 49. Tapi ada tertarik jadi pengacara gak tuh? Dulu pernah sekolah cuman putus ya. Gue di DO. Gara-gara gue suka bolos kan casting terus kan. Casting gue jadi SPB, jadi whiter. Jadi ya mau gak mau duit kuliah gue gak ada. Gak cukup gitu. Akhirnya gue harus selesai di semester 5. Ada niat? Liat dulu waktunya kalau cocok ya mungkin bisa dilanjutkan. Tapi ini ulang lagi kan? Gak bisa dilanjutkan. Oke. Jadi gue gak tau sih kalau dia ternyata berkecil di dunia hiburan juga gitu. Karena ngeliatkan Susi ini ya dia coba untuk mengontak mama. Lalu memberi dukungan ke sisanya. Teman kecil itu dari Kalimantan. Lulus langsung. Ya berapa lama gak kena? Udah lumayan. Dari Lulus. Lebih semangat lagi kuat. Kita tau Chris luar biasa. Chris orang baik. Dan itu sih harapannya. Semoga menjadi yang terbaik. Ya harapan kita sih. Ya harapan kita sih. Chris cepat pulang. Kumpul lagi dengan keluarga. Beraktifitas seperti biasa. Teman-temannya yang di dunia entertain tuh masih support, dukung, bantu. Mamanya Chris itu udah bahagia yang luar biasa. Itu aja sih buat mamanya Chris ya gitu. Bantuannya mungkin semuanya. Kita gak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas doa memang. Ya. Yang jelas doa. Gak semuanya nih film.